Betan peto cemburu, wanita idamanya, direbut orang Putra sulung Ruben Onsu, Betan peto putra Onsu yang sudah berusia 15 tahun mulai menginjak masa remaja Pelantun lagu sahabat kecil itu mulai mengenal asmara dengan lawan jenis Kedekatan Betan peto dan Anet idola cilik sempat rame menjadi perbincangan Kakak Thalia itu begitu penasaran dan posesif saat tahu Anet sedang dekat dengan seseorang Momen tersebut telah di Youtube Diary The Onsu TransTV yang diunggah ulang di Youtube fanbase Betan Peto Ini sebenarnya aku mau kasih surprise, ini katanya Anet lagi dekat sama seseorang dan dia datang ke sini, ujar Ruben Onsu Bener gak sih Anet lagi dekat? Tanya Sarwenda Anet pun sontak bingung Lagi dekat sama siapa? Hah? Ujarnya Ruben mengatakan telah mengundang pria yang sedang dekat dengan Anet Orangnya ke sini langsung loh Siapa? Hah? Siapa? Tanya Anet Sementara Betan tampak salah tingkah Gak apa-apa, gak apa-apa, komentar Betan Peto Setelah itu, muncul seseorang yang menggunakan jubah hitam yang menutupi hingga ke kepala Emang kamu dekat sama dia Anet? Tanya Betan Peto Namun, pemilik nama Anet Delixiana Sutian itu mengaku gak tahu Siapa? Aku gak tahu Kata Anet dengan raut wajah kebingungan Ruben Onsu memberikan beberapa pertanyaan pada sosok yang disebut sedang dekat dengan Anet Sementara Betan Peto terlihat begitu penasaran Emang kamu lagi dekat sama siapa? Tanya Betan lagi Anet pun tak menjawab dengan raut wajah bingung Karena itu hanyalah kerjaan oleh Ruben Onsu Sementara di lain kesempatan Kru dari Ruben Onsu tiba-tiba menanyakan Onyo Nyok, tadi habis ketemu sama siapa kok jerawatan? Yeye, tadi Onyo habis ketemu siapa kok jerawatan? Tanya kru wanita tersebut Menanggapi hal tersebut Ayah Sarwenda hanya tersenyum Sambil sesekali menggoda sang cucu Kok Yaya senyum? Senyum? Sampai jerawatan lho Onyo Tambahnya lagi Dimana? Ini? Tanya Betan Peto sambil memegangi hidungnya Tahu sang cucu mulai malu Ayah Sarwenda kembali menggodanya Panas dalam, gak sampai begitu Ah, bener kan Yaya ngomong? Timpal Ayah Sarwenda Iya, soalnya habis kedatangan tamu Saud Kru tadi Iya, tamu yang dia suka lho Goda Ayah Sarwenda keceplosan Ternyata, sosok wanita yang baru saja ditemui adalah Anet Delicia rekan duetnya Yang belakangan sering menghabiskan waktu bersama Betan Peto Tak mau terbuka dengan sang kakek Onyo justru menceritakan momen pertemuannya bersama Anet kepada pamannya Jordi Onsu Sementara itu Tahu aksi curhatnya direkam Betan Peto yang malu-malu langsung melarikan diri Tenang aja Sama Ai Ai bocor-bocori juga Tutut Jordi menggoda keponakannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya